...stipulasi suara nasional, setelah macam itu wilayahnya KPU. Kemudian di MK, wilayahnya KPU ya tentu menyediakan argumen-argumentasi yang sebagaimana diketahui pada saat proses persidangan di MK. Dan kemudian pasca putusan itu dibacakan, ada tengkat waktu tiga hari, ya kami harus lakukan pengetahuan pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih. Masih terkait untuk acara besok, apakah ada yang dibawa dari pihak KPU untuk KPU yang ditetapkan sebagai penang untuk tidak membawa massa atau seperti apa ada aturannya? Kalau himbauan khusus tidak, tapi sebagaimana kita ketahui ya, pada saat proses mulai dari pleno terbuka terkait dengan penetapan perolehan suara nasional, sampai kemudian persidangan-persidangan di MK, dan kemarin pembacaan putusan juga sebenarnya relatif situasi juga kita bisa lihat terkendali dengan baik. Jadi saya kira kalau misalnya dari sisi himbauan tertentu, kami tidak punya niat untuk menghimbau apapun ya. Tapi yang jelas kita tahu betul masyarakat secara luas, secara umum juga sudah mengetahui bagaimana proses ini dijalankan. Dan semuanya bersendirian baik. Untuk besok enggak, karena memang undangannya agak spesifik ya. Kalau misalnya, kan yang jelas tempatnya di aula, aula KPU tentu dengan kapasitas yang memang sebagaimana diketahui selama ini. Dan selama ini kan juga sejak awal pelaksanaan tahapan penyelenggaran pemilu kan interaksi kami dengan partai politik peserta pemilu, LULU-nya termasuk juga dengan Paslon dan tim Paslon ya, license officer dengan Paslon juga, mereka tahu betul itu situasinya. Jadi kalaupun nanti misalnya ada masa pendukung segala macam ya, biasanya kan di luar juga itu. Kalau durasi waktunya itu tidak terlalu ketat. Yang jelas ada prosedur-prosedur yang kami lakukan, yang jelas besok itu pembacaan penetapan, itu pasti ada berita acara yang kami datang bertujuh di situ. Disiarkan melalui kanal Youtube KPU? Ya, pasti itu. Kalau itu selalu live ya. Kalau kemudian stasiun televisi yang lain melakukannya ya, itu kan biasanya juga begitu. Karena ini juga momen-momen yang punya nilai ya di situ. Ketika Paslon sudah ada mas konfirmasinya siapa datang tingkat tiganya atau? Yang jelas kita kirim undangannya ke tiga apa namanya Paslon. Soal apakah mereka, beliau-beliau akan hadir secara langsung, sendiri-sendiri, itu nanti. Kita belum dapat konfirmasi. Yang jelas kita undang semua, tim Paslon, baik Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3, kita undang semua. Tapi apakah itu diwajibkan untuk Paslon 1 dan 3 untuk hadir atau gimana mas? Ya, yang jelas kami undang. Kita undang aja itu. Apakah ada kemampuan dan kesempatan untuk menyampaikan statement ini mas ketika nanti sudah ada penetapan dari masing-masing Paslon? Ya, kita lihat besok. Yang jelaskan kalau kami kebutuhannya di dalam ruang rapat pleno yang menetapkan calon terpilih kan, pasrangan calon presiden, wakil presiden terpilih. Dan nanti setelah selesai acara, misalnya Paslon terpilih, itu kemudian menyampaikan sesuatu ke media, kan bisa dilakukan. Untuk 3 pihak yang diundang, 1, 2, 3, tentu KPU berharap mereka hadir. Oh ya, kan yang namanya undangan kan, pasti kami punya etikat untuk mengharapkan mereka hadir. Di situ. Itu ya teman-teman ya? Oke. Nanti ada ini kan, apa? Di situ ya. Oh, oh.